Jumat 17 Desember 2021, warga yang menjalani karantina di Rusun Pasar Rumput, Jakarta Selatan bertambah 211 orang. Total ada 4.521 orang yang tengah menjalani karantina di Rusun Pasar Rumput, sehingga tempat karantina berkapasitas 5.454 orang tersebut hampir terisi penuh. Dari 3 tawar yang disediakan hanya tersisa 933 kamar. Pada Jumat siang, terlihat warga yang menunggu giliran mendapatkan kamar karantina di Rusun Pasar Rumput. Mereka umumnya pekerja migran yang baru kembali dari luar negeri. Antrean bis yang membawa WNI ini sempat terlihat di sekitar Rusun Pasar Rumput. Saat lonjakan kasus COVID-19 pada Juli 2021, Rusun Pasar Rumput difungsikan sementara untuk tempat isolasi pasien COVID-19 tanpa gejala. Pada Desember 2021, Rusun Pasar Rumput dialihkan menjadi salah satu tempat rujukan karantina untuk warga negara Indonesia, khususnya pekerja migran yang baru tiba dari luar negeri. Terima kasih telah menonton!